Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan upah minumum provinsi atau UMP niti 2.057.485 atau naik tilu 0,57% batan UMK tahun 2020 tilu. Di Nambrona, jumlah upah anusakitute di Sarungsum di masyarakat naik PP nomor 50 hiji tahun 2020 tilu. Nelika di wawancara satu tas nitenan tes P3K di Poltekes Kemenkes Bandung Poyasal Saberang 20 hiji November 2020 tilu. PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin Nyindeken UMP Jawa Barat niti 2.057.485 atau naik tilu 0,57% batan UMK di tahun 2020 tilu. B.I. Mahmudin Nyindeken UMP Jawa Barat Ngetajuman UMP Jawa Barat di Sarungsum Kudewan Pengupahan Dumasar karena PP nomor 50 hiji tahun 2020 tilu. Pertama, kami pemerintah provinsi sudah mendengarkan aspirasi dari asosiasi maupun serikat pekerja baik yang disampaikan langsung melalui unjuk rasa maupun melalui doan pengupahan. Kami juga sudah menerima rekomendasi dari doan pengupahan. Dasar perhitungan UMP tahun ini tentunya adalah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Dan kita yakin bahwa PP 51 tahun 2023 ini sudah mengakumpulir semua kepentingan. Dan untuk tahun ini, UMP tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495. Jadi Rp2.057.495 naik sebesar 3,57%. PONKITUDEI JENGANU DIEBREHKENKU KADISNAKER JAWA BARAT TEPIWA WANDAR MAUAN DIRINANGERONG ETA UMP 2020 OPATEH DIITUNG DUMASAR KANA INFLASI SARTA TUMUHNA EKONOMI Jawa BARAT. Itu rumusnya formulanya. Inflasi ditambah kalau membaca patematiknya dalam turun pertumbuhan ekonomi kali awal lagi. Nah hitung-hitungan itulah yang kemudian menghasilkan angka yang tadi disampaikan dalam penetapah. Dan untuk penyesuaian utah minimnya dari perkelian ini 2,35% tambah. Dan untuk 4,86% kali 0,25 mata penyesuaian UMP sebesar 0,365. Yang demikian, UMP Jabar tahun 2023 Rp1.986.670,17 penyesuaian oleh UMP-nya minimumnya Rp0.03565 maka didapatkanlah hasil UMP Jabar tahun 2024 Rp2.057.490 setelah kembali. Itu sama dengan UMP tahun 2023 ditambah dengan nilai penyesuaian UMP berdasarkan formula Rp1.1 yang sebesar Rp70.000. Sejoruning itu, UMP bakal dicindekin di natanggal 30 November 2020 tilu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat-Nemraken ayah sanksi ke pengusaha anuh tengah larapkan etaka tetapan UMP. Samalah Pagawege diizinan kerunjuk rasa asal hentu anarkis. Samamena kaum Pagawege ngadong sok naik na UMP 2020 opateh, naik 15% batan dinat tahun 2020 tilu.